Hai assalamualaikum sahabat-sahabat dan rekan-rekan Oke hari ini ini saya tidak bijak peci hari ini kita temurama kepada petanam pepaya dan halia Oke apapun jangan lupa like and subscribe ya kawan-kawan untuk beri sokongan saya agar saya punya channel lebih jauh lagi perginya Oke Assalamualaikum Pakcik Waalaikumsalam Oke Pakcik hari ini kita mau tanya dengan Pakcik berkenaan tentang ilmu Pakcik bercucuk tanam dengan kepaian yang begitu subur dan cantik Apakah rahasianya Pakcik Pakcik guna baju apa nih Pakcik rahasianya itu rumput harus dikasih pindah bersih bersih Oh satu-satu ingat tuh kena bersih kedua sih supaya gemuk sehat dan subur taruh teh ayam sikit-sikitlah oke lampu banyak dia menggunakan baja teh ayam orang panggil baja organik oke satu lagi Pakcik macam mana supaya menghindari daripada penyakit-penyakit apa gunanya tuala Pakcik ini tuala ini sekiranya kita ada masak kita lap-lap itu yang ada putih-putih itu supaya dia tidak hitam betul bos bukan muka saya mau dikasih lap-lap ini karena kita sayang ini ini pepaya jadi kita gunakan lap Oh begitu ya jadi lahan-lahan bawah ini dimanfaatkan tanam halia dengan lada ya Cia dengan lada supaya tidak 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 kosonglah tidak terbiar Alhamdulillah boleh kita tengok-tengok sana kepaian ya boleh ya sahabat-sahabat beliau nih dia habiskan masa pencetnya nih dibawa pokok ke payas dengan kerja yang dia minat jadi menurut Pakcik ini nih yang ini penyakit kali ini penyakit karena lambat dilap Oh cak-cak sini ini kalau tidak dirawat beginilah jadinya kalau dia tidak dirawat dia akan jadi begini sebenarnya hitam di dalam Oh begitu subur ya Coba kita bagi tengok nih Wah cantiknya yang ini di sini ya oke oke saudara apapun terima kasih karena anda sudi nonton dan tengok kita punya perkongsian dan cara-cara beliau nih untuk memajukan usahanya dan pertaniannya Coba kita pergi tengok-tengok sana guys Jom terima kasih banyak paci ya atas perkongsiannya sama-sama jadi mau tanya paci berapa luas paci punya kebun sini ini paci punya kebun berapa luas ini kurang lebih lima ikarlah Alhamdulillah semoga maju jaya beliau nih dengan usaha apa yang dia buat ya dengan istri yang tercinta sana sentiasa mendekati dan membantu apa saja yang dia buat Ayo jom kita kemurama pula istri maki apa kabar maki sehat-sehat Alhamdulillah Wah ada sudah hasil kepayasnya Coba kita tengok hasil kepayasnya maki ini nampak guys tindah di mata nikmat di belanja kamu tengok guys cantik kepayasnya maki ini pada mulanya maki ini sekadar suka-suka hobi sejak untuk bercucuk tanam Alhamdulillah sekarang inilah kerjanya inilah hari-hari yang dia buat dan dia jadikan kerjanya sebagai orang petani semoga di luar sana sahabat-sahabat maju jaya apapun kerja yang kita buat kena serius dan kena bersungguh-sungguh seperti beliau apa yang dia buat sampai dia lap-lap oke sekian terima kasih jangan lupa like 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 dan konsi ya bye-bye saya lapar nih selamat menikmati selamat menikmati